Intro Setelah tidak lagi diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir ini, titik hotspot kembali terpantau dari satelit yang dimiliki badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika stasiun Jambi. Kasih pencegahan dan kesiapsiagaan BPB Demor Jambi, Muhammad Zuhdi mengatakan, hotspot yang terpantau hanya satu titik, yakni di Kecamatan Kumpeh Ulu pada tanggal 25 kemarin. Setelah menerima laporan dari BMKG Jambi, tim Satgas Kahru telah langsung mengecek lokasi, dan di lapangan tim Satgas tidak menemukan titik api di wilayah yang terpantau titik hotspot. Badan penanggulangan bencana daerah Moro Jambi memastikan, hingga saat ini tim Satgas Kahru telah masih dikerahkan. Setiap hari terdapat tiga tim yang aktif melakukan patroli di kawasan yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Masing-masing tim setidaknya ada 10 orang personil Satgas Kahru telah. Diharapkan dengan patroli yang dilakukan tersebut dapat mencegah terjadinya kebakaran lahan pada musim kemarau tahun ini di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Kita lakukan pengecekan oleh tim kita, tim patroli kita di lapangan, maka tidak ada ditemukan, tidak ditemukan titik hotspot itu. Berkemungkinan ini cahaya pantulan dari atap rumah atau apapun yang bisa memantulkan menjadi titik hotspot.